selamat menikmati kepada generasi orang yang mengaji kitab tasawuf atau mempelajari dunia tasawuf selalu diperkenalkan dengan cerita dan sosok Nabi Hidir itu cerita-cerita Jawa juga demikian wahai sahabatku bagaimana Sunan Bonang itu belajar ilmu ma'arifah kepada Nabi Hidir, diceritakan para wali hampir selalu bertemu dengan Nabi Hidir, banyak orang-orang alim bertemu dengan Nabi Hidir Ali Zainal Abidin bertemu dengan Nabi Hidir, kemudian Sheikh Zakaria Al-Ansuri juga diceritakan bertemu dengan Nabi Hidir, juga Abu Bishir Al-Hafi juga bertemu dengan Nabi Hidir, Harun Ar-Rashid juga pernah bertemu dengan Nabi Hidir, jadi banyak cerita-cerita yang menjelaskan pertemuan dengan Nabi Hidir, baik pertemuan itu untuk menunjukkan mitologis untuk menunjukkan kekuatan seseorang supaya mendapat legalitas atau sesuatu yang lain, tetapi cerita ini selalu familiar di hadapan kita, pertanyaannya apakah Nabi Hidir itu masih hidup atau tidak, kita akan menjelaskan ada sebuah ayat misalnya yang menjelaskan pada surat Al-Kahfi ini cerita yang paling terkenal, dalam surat Al-Kahfi ayat 65 cerita ini dikisahkan awalnya adalah ketika Nabi Musa alaihi salam ditanya oleh umatnya, siapakah orang yang paling berilmu di, atau siapakah orang yang paling berilmu sekarang ini lalu dijawab oleh Nabi Musa, saya yang yang paling berilmu, karena Nabi Musa adalah sebagai seorang Nabi yang mendapatkan penunjuk dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendapatkan pelajaran langsung dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga dia dengan pede mengatakan saya tetapi pada saat itu Allah menenggurnya ada orang, ada hambanya yang tinggalnya di tempat dua pertemuan laut dia lebih berilmu dari dirinya dari Nabi Musa karena itulah maka Nabi Musa itu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk bertemu dengan hamba itu yang hamba itu kemudian disebut namanya Khidir Khidir itu artinya hijau untuk bertemu dengan Nabi Khidir supaya dia menimba ilmu cerita ini sangat masyur para sahabatku bisa membaca cerita ini dalam surat Al-Kahfi diceritakan itu artinya Nabi Musa mengajak muridnya ada yang menceritakan muridnya itu namanya adalah Yusa bin Nun dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk pergi ke laut nanti dia sambil membawa ikan kalau misalnya ikannya itu hilang maka disitulah tempatnya Nabi Khidir wahai sahabatku ulama berbeda pendapat siapakah sebenarnya Nabi Khidir itu ada yang mengatakan Nabi Khidir adalah anak dari Nabi Adam ada yang mengatakan dia adalah cucu dari Nabi Harun tetapi tidak ada riwayat yang pasti siapakah Nabi Khidir itu tapi begitu fenomenalnya cerita ini sehingga orang seringkali dalam kajian kesufian dia menjadi mantap sufinya kalau ditemui atau sudah bertemu dengan Nabi Khidir bahkan ada cerita kalau misalnya ada orang meminta kepada dirimu jangan engkau tolak jangan engkau tolak dan berikan orang yang meminta-minta itu jangan-jangan dia adalah Nabi Khidir bahkan ada yang bercerita tanda Nabi Khidir itu adalah nanti ketika misalnya kamu bersalaman dengan dia maka ketika bersalaman itu tulangnya tidak ada tulang di tangannya itu sangat empuk tulangnya itu sangat lembut sehingga tidak ada tulangnya ketika tidak ada tulangnya hati-hati itu Nabi Khidir bahkan orang Jawa misalnya jangan ngomong sembarangan karena ketika ngomong kau ngomong sembarangan misalnya kau kayak orang bodoh eh jangan ngomong begitu nanti kalau Nabi Khidir lewat itu artinya bahwa Nabi Khidir itu sangat fenomenal tidak hanya di dunia Islam tapi juga orang Jawa juga memitoskan Nabi Khidir ini apakah Nabi Khidir masih hidup atau sudah meninggal ulama berbeda pendapat Syekh Hasan Basri juga Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa Nabi Khidir dan Nabi Ilyas itu telah meninggal tapi jumhur ulama itu mengatakan masih hidup Tafsir Al-Hozin misalnya mengatakan bahwa di kalangan Sufi dan juga di kalangan Ahli Ma'rifah bahwa Nabi Khidir itu masih hidup sampai sekarang jadi menurut Syekh Hasan Basri dan juga menurut Imam Al-Bukhari Nabi Khidir itu telah meninggal dan kenapa dinamakan Khidir sebagian pendapat mengatakan li'annahu jala sa'ala farwatin baydo' hiya wajhu'l'ar fa'idhan hiya tahtazumintah dihi hadro' jadi dia dinamakan Khidir itu disebabkan karena kalau misalnya Nabi Khidir itu duduk di tanah yang tandus maka tanah yang tandus itu akan berubah menjadi hijau artinya akan menjadi subur kembali orang yang mengatakan bahwa Nabi Khidir itu masih hidup itu disebabkan oleh beberapa alasan yang pertama adalah alasannya bahwa ulama cerita-cerita tentang ulama baik dari Sufi maupun ulama Fikih yang seringkali dia mengaku bertemu dengan Nabi Khidir artinya ketika banyak orang itu bercerita dan cerita dengan menggunakan ciri-ciri yang sama ceritanya sama misalnya begini ada orang ada 10 orang dia bertemu dengan orang yang ciri-cirinya sama dan ciri-cirinya sama itu mengajarkan kebaikan tidak ada perbuatan maksian di sana maka cerita-cerita itu lalu dikumpulkan dan itu menunjukkan cerita yang sama dan menamakannya sebagai Nabi Khidir artinya orang yang percaya bahwa Nabi Khidir itu masih hidup itu adalah berdasarkan kepada cerita yang sangat banyak dan cerita ini selalu hampir sama antara ulama yang satu dengan ulama yang lain yang kedua ada cerita pula bahwa ketika Nabi Muhammad s.a.w. itu meninggal maka Nabi Khidir pun ikut bertaksia sehingga ada riwayat Ali bin Abi Talib itu bertanya hal tadruna hal tadruna manhada hal tadruna manhada apakah kalian tahu siapa ini lalu dijawab hadha al-khidir ini adalah khidir ini adalah Nabi Khidir sehingga penjelasan yang pertama adalah banyaknya cerita-cerita ulama cerita-cerita ahli sufi yang bertemu dengan Nabi Khidir dan juga Nabi Khidir pernah bertakziah ketika meninggalnya Rasulullah s.a.w. itu menunjukkan bukti bahwa Nabi Khidir itu hidup sampai sekarang tetapi orang yang mengatakan Nabi Khidir itu sudah meninggal itu didasarkan kepada ayat Al-Quran misalnya dan tidak saya jadikan kata Allah s.w.t kepada manusia itu sebelum engkau itu yang langgeng tidak ada tidak ada orang yang sebelum engkau ini yang langgeng artinya yang abadi tidak ada artinya tidak ada yang abadi sebelum Nabi Muhammad dan kalau misalnya Nabi Khidir itu hidup sebelum Nabi Muhammad s.a.w. itu berarti tidak ada yang langgeng wahai sahabatku ada beberapa pelajaran pelajaran pertama adalah misalnya dari kisah Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir bahwa dalam kehidupan ini orang tidak boleh mengaku dirinya yang paling pintar tidak boleh karena Allah selalu menyimpan rahasianya ada orang-orang yang disisipkan oleh Allah yang lebih tinggi dari ilmu kita tidak mengetahui karena itu orang tidak boleh merasa paling paling pintar paling alim paling hebat paling bijaksana tidak boleh karena Allah memiliki hamba-hamba yang kita tidak saling tahu siapakah yang paling alim itu yang pertama jadi pelajarannya adalah pertama masalah Nabi Khidir ini kita tidak boleh untuk mengaku diri kita yang paling paling pintar paling alim paling hebat paling berjasa tidak boleh karena diri kita itu tidak tahu dan kita adalah sebagai hamba Allah Allah yang menentukan semuanya yang kedua adalah bahwa ilmu dari cerita Nabi Khidir ini ilmu itu memang dibagi dua ada ilmu yang bersifat dhuhir ada ilmu yang bersifat batin ilmu yang bersifat dhuhir ilmu yang bersifat batin itu tidak saling bertentangan sebenarnya wahai sahabatku tapi ilmu itu adalah saling mendukung maksudnya adalah ada hakikat ada syariat jadi orang itulah sehingga dalam kajian agama Islam ada ilmu fikir ada ilmu tasawwuf apa yang kelihatannya menurut dhuhir itu salah tapi sebenarnya menurut Allah subhanahu wa ta'ala itu dianggap benar karena itulah Allah tidak memandang bentuk dhuhir seseorang ini tapi Allah memandang bagaimana hati kita ini karena itu pula ada hadis yang menyatakan bahwa banyak tindakan amal yang seolah-olah dia adalah amalan surga yang bernilai ibadah tapi sebenarnya dia adalah duniawi belaka tapi sebaliknya banyak sebuah tindakan ibadah yang seolah-olah itu adalah tindakan duniawi tapi sebenarnya dia adalah tindakan ukrawi jadi ada yang kelihatannya secara dhuhir itu adalah menuju neraka tetapi sebenarnya bagi Allah menuju surga sebaliknya ada yang seolah-olah tindakan manusia itu dalam pandangan manusia menuju surga tapi sebenarnya itu tidak diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga ada ilmu dhuhir ada ilmu batin sehingga karena Nabi Hidir ini disimbolkan sebagai pengajar dan guru dari ilmu batin guru dari ilmu ma'rifah maka wajar saja misalnya kalau misalnya para waliyullah itu sering bercerita dia bercerita bertemu dengan Nabi Hidir ahli-ahli sufi atau seorang sufi bertemu dengan Nabi Hidir bagaimana Abu Bishir al-Hafi yang awalnya adalah seorang penjahat tiba-tiba berubah total itu karena pertemuan diantaranya adalah dia bertemu dengan Nabi Hidir karena itulah dalam tafsir al-Hazin disebutkan bahwa kebanyakan ulama mengatakan Nabi Hidir masih hidup menurut para guru-guru sufi guru-guru kebaikan dan guru-guru ma'rifah Nabi Hidir itu masih hidup ketika seseorang mengatakan bahwa Nabi Hidir itu sudah meninggal itu tidak mempengaruhi iman ketika Nabi Hidir itu telah masih hidup misalnya itu juga tidak akan mempengaruhi iman kita artinya bahwa cerita ini ada dalam Al-Quran dan cerita ini mengandung pengertian mengandung hikmah hikmah itulah yang harus kita ambil ada ilmu zuhir ada ilmu batin seseorang tidak boleh menganggap dirinya yang paling demikian semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh